Subdit 1 Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Krimpolri berhasil menangkap seorang laki-laki dengan inisial TR asal Pamekasan, Jawa Timur, terkait dengan kasus pornografi. Sebelumnya pelaku juga merupakan seorang narapidana yang baru menjalani fonis 2 tahun dari putusan 7 tahun 6 bulan dalam perkara mencabuli anak di bawah umur. Wadir ditipit Cyber Baris Krimpolri, Kombespol, Asep Syafrudin mengatakan, selama dalam lapas pelaku kembali melakukan kejahatannya lewat dunia maya dengan modus menyamar sebagai guru via media sosial yang berpura-pura memberikan nilai terhadap para muridnya. Saat menjalani modusnya, TR berusaha meyakinkan korban untuk membuat foto dan video adegan pornografi, agar korban melakukan sua foto tanpa busana dan melakukan adegan tak pantas hingga ada yang mengalami pendarahan. Atas perbuatan yang kini tersangka dijerat dengan Pasal 82, Junto Pasal 76E atau Pasal 88, Junto Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, atau Pasal 29, Junto Pasal 4 Ayat 1, Junto Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman pidana kurungan penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kita akan melakukan rilis terkait dengan kecambulan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang tersangka di dalam LP dan melalui media sosial. Kita cukup miris sekali mendengarnya, karena ternyata tersangka itu adalah seorang perdidana yang sudah dilapas, ponis 7,6 tahun, kemudian dia baru menjalani 2 tahun di dalam selnya, kasusnya dia itu yang menjalankan adalah pencambulan juga terhadap anak. Kemudian, dalam 2 tahun di dalam itu, dia melakukan pencambulan terhadap anak lalu media sosial. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.